hai hai ya pake helm dulu nanti kalo itu ditangkap polisi yaudah pak polisi nih kayaknya gak pake helm hai selamat sore itu back soundnya kita lagi di tempat favori kita di tempat stop apa namanya di tengah-tengah hutan biasa yang antara pertengahan antara wisempiak sama tol terus tadi tuh buru-buru pulang kerja karena ngejar dia nih ngejemput dia akhirnya gua gak sempet makan siang dan gua bawa lam makan siang gue ngejemput dia terus tadi makan siang sama tempe sama nasi ada bihun ada kerupuk makanan yang kemarin jadi masih ada sisa hai kaya jadi masih ada sisa masih ada sisa makanan dibawa aja deh terus sama buat kopi sekarang ngantuk banget hari ini sumpah sampai ketiduran tadi di bus kerjaan gak banyak cuma 4 kamar doang tapi gila ngantuk banget terus jadi yaudahlah kalian ngejemput kaya terus kalian mau ke supermarket jadi kalian ngajak dia jalan-jalan seperti biasa sore aktivitasnya terus bawa sepeda dia tuh helm dia tuh kayak makan kerupuk ini boxnya tadi isinya apa deh tuh itu kopi itu semangka itu kerupuk bulu pandan ini tempat favorit kita tempat ngasok kita disini tuh ya kaya mau kemana supermarket supermarket di jalan mana eh coba tanya ini bilang sama muat tadi kamu ngapain aja sama Rika ya ya biarin ntar tunggu dulu dong jadi kayak gitu gengs kayak gini nih bukan kayak gitu kayak gini nih tuh sih gua makeup aja enggak hari ini gua tuh bener-bener kayaknya capek banget hari ini yang bener-bener gua gak ngapain deh kayaknya lagi drop banget sih keadaan badannya tuh udah baru-baru mau ngajak mau ngajak jalan apa namanya gua juga mau info ke kalian banyak yang nanya kayak termasuk saudara gue temen-temen gue sahabat gue kaya ngerti gak sih bahasa Indonesia oh dia ngerti ngerti banget lagu-lagu Indonesia dia tau jadi kaya itu di rumah ngomong tiga bahasa jadi saat gua sama laki itu gua kebanyakan kan bahasa Inggris gua sama kaya gua tuh ngomong bahasa Indonesia sama dia ada beberapa yang gua selipin paling 10% itu pakai bahasa Deniz dan untuk sisanya tuh bahasa Indonesia kebanyakan kayak misalkan ayo sini buruan pipis gitu sini ganti ganti diapersnya ganti dia ngerti kayak misalkan kamu ngomong apa kamu hari ini ngapain aja terus dia ngerti gitu karena gua biasain gua tiap hari telfon nyokap bokap di Jakarta dan apa ya mungkin karena kosa kata dia kurang apa sih namanya namanya anak kecilnya dengan tiga bahasa gitu kan prosesnya tuh lumayan lama awal-awal kita tuh takut dia tuh apa sih namanya speech delay tapi alhamdulillah sih dia bawel banget dan dia ngerti kayak misalkan gua tanya awas terus ya kayak gua tanya kamu mau apa dia jawabnya pakai sukle sukle tuh ini sukle tuh inian apa sepeda gitu tadi barusan gua tanya jadi kadang kalo gua nanya pakai bahasa Indonesia dia jawab pakai bahasa denis kayak gitu om pake helmnya ya kayak gua lu pake helm yang nai dia bilang nai tuh gak mau gitu nah jadi kayak gitu jadi sama temen tuh yang sering teleponan ya yang di Jakarta gitu ih kayak ngerti gak sih bahasa Indonesia dia ngerti terus kayak nyanyi-nyanyian gitu kayak bintang kecil pelangi-pelangi balonku itu gua udah ajarin dari gua udah nyanyiin nyanyiin semenjak di waktu masih bayi kayak misalkan kadang kebiasaan gua tuh dulu nyanyiin dia pakai bahasa Indonesia mau udah tidur terus sampe dia kemarin tuh nyanyi-nyanyi kayak kayak eh nyanyi cucu orowo tau gak sih karena dia ngedenger kayak mama gua tuh pernah nyanyi itu terus sampe di otaknya tuh kayak ke record gitu kan terus kayak nyanyi ini juga ok ya bantuin mu maka aftakan over itu thank you i di bantuin lo pengen ngelak nyanyi eh udah tunggu dulu ininya belum aku nah jadi kita masuk-masukin dulu ya pak 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 kita sederhana banget kan kita gak perlu yang main-main wah ngajak 5 sama udah di biasanya dari kecil mainnya di hutan itu jadi jika yang ngerti dia ngerti karena gue juga kan takut kan kalau misalkan kita balik ke Jakarta terus ketemu sama mama sama papa terus ketemu sama saudara-saudaranya kalau ngomong bahasa Indonesia terus nggak ngerti gimana ya kan gitu Oh iya gue hari ini pakai jaket lumayan teman jangan winter karena berangin terus kayaknya badan gue tuh yang gue bilang tadi agak-agak gimana gitu kayak mulai kecapekan banget nge-drop banget karena minggu kema bulan kemarin gua tuh diporsir banget kayaknya kerja is too much hello kaya kamu ngomong apa sih eh coba kamu nyanyi dong nyanyi apa nyanyi cucoro gimana Oh oke nyanyi Lelitko gimana inate terus inate terus inate dia ngerti terus kayak gua ajarin ngaji kayak alibat tasa dibilang udah amuah kayak kayak cap kayak capek kayak gitu terus kayak gua ajarin salawat dia ngerti dia melodinya dia tahu terus sampai di luangnya seolah-olah-olah-olah dia yang setengah gitu tiba-tiba berhenti udah amuah gitu ya Allah enak banget ya Aduh Tuhan ya Allah abis makan terus udah ngopi ini semangka kaya nggak dihabisin sama dia yang kerupuk bener-bener piknik tau nggak sih ya Tuhan piknik kita ini pikniknya enak back to nature keuntungnya si kaya itu apa udah memang anak-anak sini kan basicnya memang diajarin untuk back to nature ya jadi udah nggak kaget lagi buat mereka wuhuu oke gitu deh gengs nanti kita mau belanja nih kita jalan-jalan gua ngabisin kopi gua perjalanan kita masih setengah lagi tuh gua aja masih masih pakai seragam kerja masih pakai kos kerja di hari ini bener-bener ya so this is our life banyak yang nanya di kerja enak ya tinggal di Eropa enak dong ya kan back to nature udara seger kesehatan gratis tapi apa-apa sendiri plus minus ya bu plus minus ya gengs jadi apapun itu nikmatin aja ya bersyukur iya nggak sih ini tuh kita nggak tahu buat apa ya tapi gua berusaha untuk makan ini asem kayak tau buah cermek nggak sih kayak gini rasanya asem-asem seger hmm kayak buah oh ini tuh buah palm palm gitu ya buah plam plam liar gitu si kecil terus tadi ada buah ada pohon ini juga apel peliar mana ya gua pernah lihat disini sama pier jadi nanti dua bulan lagi kita bakal makan di hutan dan di vlog gue sebelumnya gua pernah bilang gua tuh pernah ketemu sama bosnya dari daycare nya si kaya sama sekolahnya mereka tuh nanya lu sama kaya di rumah di rumah ngomong apa pakai bahasa apa gitu terus gua bilang pakai bahasa Indonesia bahasa Inggris sedikit bahasa Danish gua bilang gitu karena gua masih belum 100% bahasa Danish terus dibilang it's very good bagus banget karena untuk bahasa ibu itu sangat 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 penting untuk bonding antara anak sama ibu terus jadi dia juga untuk apa ya dia bilang ya itu mempengaruhi kayak motorik terus kecerdasan jadi dibilang kayak gitu deh pokoknya untuk bahasa ibu itu penting banget so gua terus masuk bangga gitu terus si kaya tuh waktu masih baby itu kan dia nyusu ya asi kaya itu sampai usia sampai berapa bulan ya kaya ya sampai kayaknya 18 bulan deh kalau gak salah 18 apa 20 gitu sekitar 18 sampai 20 bulan tadinya kan gua mikir gua mau susuin kaya tuh kasih asi kaya tuh sampai 2 tahun karena memang dihancurkan kan memang maksimal 2 tahun kan tapi waktu itu kita awal coba-coba karena kan capek juga ya Bo ya kasih asi terus ayo nah dicoba selama 2 hari berhasil lanjut deh gitu Bo wuh dulu ya waktu gua masih nyusuin dia berat barang gua parah kurus banget capek eh bener alhamdulillah sekarang tuh bener-bener udah tahu udah udah gede gua udah tahu ritmenya dia gimana alhamdulillah banget gengs maaf ya gua ngos-ngosan karena tanjakan bawa terus bawa ini nih perabotan segala macem tuh tuh si kaya tuh ada kambing ini yang tanjakannya tuh sebelah sana dan ini masih nanjak lagi dong oke kita berjuang dulu disini ya ya harusnya tuh ke supermarket cuma cuma jangan begitu jatoh ya Allah ih ke supermarket tuh cuma 30 menit kalau gua sendirian ya karena bawa anak ini nih dia lepas sepatu terus mau pakai sepatu lagi terus sekarang dia mau naik sepeda lagi kaya naik deh muas punya mua punya kaya mana yaudah tunggu dulu pakai ini dulu tuh sepatu biar kakinya nggak sah yaudah sah tuh ada kambing loh ada kambing panggil mbe mbe ini kaya nih hmm wangi wangi apa ya nah bangin kan gimana ribetnya rambutnya udah berantak rontok bo aduh harus pakaian sepatu dia dengan jalan ya Allah ini ini punya mami punya mua please sini dia pakai sepeda sini burun sana dia punya may mana tuh kaya diiket terus mami pakai apaan tadi dia nggak mau dipakai ini juru sini sekarang dia mau pakai di ini tuh halo halo selamat gue aku udah ngebiar-ngebiar gitu nih ya helmnya ini helmnya warna apa ya ya pake helm dulu nanti kalau itu ditangkap polisi yaudah pak polisi nih kaya nggak pakai helm ini makanya harus pake helm udah ini mana pake helmnya yaudahlah tapi pake helm dulu lu mau nangis tau nggak sih jadi capek tuh ada anjing loh tadi kejar-kejar anjing loh pakai helm pake helm tadi yang yang anjing warna coklat bukan kakak oh dia oke prinsip ini oh like this yaudah min apa haunya dibuka dibuka yaudah devin coklar belanjanya tuh belanjanya disini fakta halo kaya seperti biasa jatah preman em tuh kita beli ini nah gua tuh beli cetakan es lagi karena yang kemarin patah kita udah on the web pulang sekarang udah beli ketimun beli tuna terus beli apa tadi lagi beli pisang sekarang kita on the web pulang kalau pulang enak tinggal turunan doang kaya gitu gengs kalau arah kesini ya Allah bener-bener mengeluarkan sekalori that's why saya sangat-sangat-sangat berotot gak perlu olahraga kalo buat gue beda sih ya olahraga-sulahraga yang penting gerak lah at least gak di rumah gak suntuk otak ya Cam kita lihat kita lihat jalanannya langitnya agak-agak gak jelas antara panas atau benduk gelumi-gelumi gitu nah sekarang kita mau nyebrang jadi ini sentrumnya kita pencet dulu lampu merahnya kita pencet dulu lampu merahnya supaya kita bisa nyebrang kayaknya lagi asik makan ice creamnya mulai panas gue jadi banyak ngomong macem-macem gue mau ceritanya yang kemarin di Copenhagen ih kita udah biasa sepi gue udah biasa kayak 3 tahun di disini di Denmark gitu ya maksudnya di Unse tuh sama di Wiesnberg sekarang pas kemarin ke Copenhagen ih gila itu sama sama Jakarta sih yang bener-bener kayak rame berisik macet kotor oke gengs sekian ya untuk vlognya hari ini gue gak tau mau cerita temanya apa intinya sih tadi kita piknik makan di hutan terus kita pergi belanja nanti anytime kapan ya gue ada waktu gue mau sharing ke kalian berapa biaya ya setiap untuk gue kalau pergi belanja oke thank you for watching ingat stay happy stay healthy untuk yang di Jakarta kalian kalau gak perlu perlu banget jangan keluar ya tetap semangat